Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Ada kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh semua KPM PKH maupun KPM BPNT Yaitu bulan pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT Tahap ke-10 dan tahap yang ke-11 Siap-siap di awal bulan November tahun 2022 Untuk bantuan PKH tahap keempat dan bantuan BPNT tahap ke-10 dan tahap ke-11 Dan bantuan BLT kantor pos sebesar Rp600.000 juga mulai cair di awal November tahun 2022 Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Langkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi Informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Tidak terasa besok kita sudah memasuki bulan November tahun 2022 Jadi bagi para KPM PKH yang menanti-nanti pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan untuk KPM BPNT yang menanti-nanti pencairan bantuan BPNT untuk tahap ke-10 Dipastikan akan mulai dicairkan di awal bulan November tahun 2022 ini Karena dipastikan di bulan Oktober ini Pemerintah sudah selesai melakukan verifikasi dan validasi Para KPM PKH dan KPM BPNT Jadi dipastikan mereka yang lolos verifikasi Akan mendapatkan bantuan Yaitu PKH tahap keempat dan BPNT tahap ke-10 dan tahap yang ke-11 Yang dipastikan akan mulai dicairkan di awal bulan November tahun 2022 ini Jadi bagi teman-teman yang menanti-nanti pencairan bantuan PKH tahap keempat Di bulan Oktober kemarin Teman-teman agak kecewa karena belum turun ya untuk bantuan PKH tahap keempat Tenang saja karena pencairan bantuan PKH tahap keempat Dipastikan akan mulai dicairkan di bulan November tahun 2022 Dan untuk penyaluran bantuan BPNT tahap ke-10 Kemungkinan besar akan digabung dengan pencairan BPNT tahap ke-11 Jadi nantinya teman-teman akan mendapatkan bantuan BPNT 2 bulan sekaligus Sebesar Rp400.000 Jadi gabungan antara bantuan tahap ke-10 dan tahap ke-11 Jadi prediksinya begitu Untuk pencairannya yaitu digabung antara bulan Oktober dan bulan November Jadi nantinya akan dicairkan melalui kartu KKM Karena berkaca dari pencairan bantuan bulan Juli dan Agustus kemarin Untuk bantuan BPNT digabung Karena di bulan Septembernya adalah pencairan BLT BBM sebesar Rp300.000 Tahap pertama untuk pencairan BLT BBM digabung dengan BPNT tahap ke-9 atau bulan September Jadi kemungkinan sama pencairannya Jadi nantinya untuk bantuan BPNT Oktober-November digabung menjadi satu Yang dicairkan melalui KKS Dan untuk BPNT bulan Desember Akan digabung dengan pencairan BLT BBM Rp300.000 Untuk tahap yang kedua Jadi apapun proses pencairannya untuk bantuan PKH dan BPNT Kita berdoa saja semoga saja pencairannya lancar Dan tepat sasaran Dan untuk bantuan BLT kantor POS yang akan cair di bulan November ini Yaitu BLT BSU BPJS Ketenagakerjaan Sebesar Rp600.000 Jadi bagi teman-teman penerima bantuan BSU BPJS Yang belum cair di tahap 1 sampai tahap 6 Maka akan dicairkan di tahap ke-7 dan tahap selanjutnya melalui PT POS Indonesia Dan perlu diketahui untuk pencairan tahap 1 sampai tahap 6 Dicairkan melalui Bank Himbara Yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri Dan untuk wilayah Aceh melalui Bank BSI Jadi teman-teman yang tidak cair melalui Bank Himbara tersebut Maka akan dicairkan melalui PT POS Indonesia Teman-teman bisa mengecek di bsu BPJS Ketenagakerjaan.co.id Apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BSU PT POS Indonesia atau tidak Nantinya akan tertulis seperti ini Anda memenuhi persyaratan penerima bantuan subsidi upah atau BSU Dana BSU akan disalurkan melalui PT POS Indonesia Silahkan kunjungi kantor POS terdekat dengan membawa KTP asli Jadi teman-teman bisa mengecek ya di aplikasi BSU BPJS Ketenagakerjaan Jadi teman-teman silahkan download aplikasi POS Pay bagi teman-teman yang terdaftar di BSU kantor POS Menunjukkan kode QR tersebut ke petugas kantor POS Untuk mencairkan BLT BSU sebesar 600 ribu rupiah Jadi selamat bagi teman-teman penerima BSU 600 ribu rupiah Kantor POS akan cair mulai awal November tahun 2022 Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semoga